Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semua Insan pengadaan di seluruh Indonesia berjumpa lagi dengan aku, Sarif Rahman saya adalah penulis buku pengadaan beranda jasa pemerintah ini adalah buku saya yang bisa anda dapatkan di berbagai online shop dan di berbagai tuku buku di seluruh Indonesia tapi di video kali ini adalah bagian ketiga bagian ketiga dari kupas klausul IKP instruksi kepada peserta untuk dokumen memilihan tender barang jasa lainnya di bagian ketiga dimana kita video terakhir kita sudah sampai di klausul 27.5, sekarang kita akan masuk di klausul 27.6 di 27.6 di LDP kita lihat lagi LDP terakhir adalah 27.5 setelah itu langsung loncat ke 29.2 tidak ada lagi penjelasan tambahan semuanya harus mengacu ke sini evaluasi harga nah evaluasi harga ini perlu jadi jadikan perhatian karena evaluasi harga ini akan rentan menjadi objek audit menjadi objek audit juga rentan akan menjadi objek pemeriksaan oleh penegak kalau kamu memilih satu saat nanti dimintai keterangan jadi kita harus dokumentasinya harus lengkap harus sebaik mungkin yang bisa kita mampu evaluasi harga nah ada disebut di sini adalah evaluasi kewajaran harga nah evaluasi kewajaran negara itu apa jadi ada definisinya ada batasan-batasannya evaluasi kewajaran harga dilakukan apabila harga penawaran setelah koreksi harimatik lebih rendah dari 80% jadi itulah yang disebut dengan evaluasi kewajaran harga selain itu jangan Anda menambahkan definisi evaluasi kewajaran harga yang lain sepanjang penawarannya tidak lebih rendah dari 80% dari HPS maka tidak perlu dilakukan evaluasi kewajaran harga karena pada IKP disebutkan evaluasi kewajaran harga dilakukan apabila harga penawaran setelah koreksi harimatik lebih rendah dari 80% nah ketentuannya ada 6 ketentuan di sini meneliti dan menilai kewajaran harga berdasarkan informasi terkini harga penawaran dan atau harga satuan di pasar terus mengevaluasi alasan harga penawaran dan atau harga satuan yang tidak wajar dievaluasi oleh karena itu wajib dilakukan klarifikasi seperti ini ya diundang klarifikasi ini seperti ini contohnya ya kita tunjukkan sebentar evaluasi kewajaran harga nah misalkan seperti ini ya dilakukan nah seperti ini seperti ini dilakukan klarifikasi yang seperti ya klik undangan ini wajib memanfaatkan ya kalau memang ada dalam perusahaan HPS gunakanlah seperti yang sudah ada di video sebelumnya di video yang lain gunakanlah kertas kerja yang ini kertas kerja yang ini yang melampiri kertas kerja evaluasi penawaran ya tentang evaluasi kewajaran harga ingat ini adalah untuk harga satuan di bunyinya ingat evaluasi kewajaran harga meneliti kewajaran harga berdasarkan informasi terkini kewajaran harga penawaran kemudian mengewasi alasan apabila harga penawaran dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang tender dan harus bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaannya jadi 5% dari HPS ya 50% dari HPS jadi artinya begini kalau kontraknya itu lamsam ya lakukanlah evaluasi kewajaran harga manakala total penawarannya lebih rendah dari 80% dari HPS nah kalau yang itu satuan maka lakukanlah seperti ini kertas kerja ini Anda gunakan kertas kerja ini khusus untuk yang satuan kalau lamsam langsung keluarannya daftar keluaran saja yang ada disini tapi kalau satuan perintilannya lah yang ada disini ya kalau satuan kemudian apabila harga penawaran dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang tender dan harus bersedia menaikkan jaminan tadi ya apabila peserta yang bersama tidak bersedia menaikkan jaminan maka penawarannya otomatis gugur dan ini parahnya disekanakan sanksi daftar hitam inilah yang bahaya ya inilah yang yang harus dicermati hati-hati jangan terlalu mudah dan jangan terlalu gampang juga untuk menerapkan sanksi daftar hitam pastikan memang benar-benar pastikan memang benar-benar masuk masuk klausul ini apabila hasil evaluasi dan klarifikasi kewajaran harga penawaran dinyatakan tidak wajar maka penawaran digugurkan nah hasil evaluasi hasil evaluasi dan klarifikasi dituangkan dalam berita acara jadi ini adalah yang khusus di bawah 80% berita acara seperti ini nah ini dia ya berita acaranya seperti ini dan penyedia harus kita harus mengklarifikasi ya mengklarifikasi dan ditanyakan anda rugi enggak dengan seperti ini kalau sampai dia nyeplos katakanlah pak saya ternyata rugi pak dengan penawaran ini saya ternyata salah hitung dengan seterusnya nah sudah berarti dia digugurkan tapi sepanjang dia dapat mempertanggung jawaban dia merasa rugi dengan penawaran itu dan dia dapat menjawabkan penawaran itu ya sudah berita acara kan disini ya tidak digugurkan tidak digugurkan sepanjang hasil kalifikasi kosan harga untuk harga penawaran di bawah 8% dari APS yaitu total harga penawaran lebih besar dari hasil evolusi maka harga penawaran dinyatakan wajar nah yang kedua adalah kesediaan menaikkan jaminan pelaksanaan menjadi 5% dari nilai total APS apabila ditunjuk sebagai pemenang nantinya jadi saya lagi kalau total harga penawaran itu lebih besar dari hasil evaluasi setelah diklarifikasi ya minimal lebih besar maka harga penawaran itu dinyatakan wajar dan ditantangannya seperti ini jadi ini kalau yang dibawah 80% ya pakai seperti ini jadi ini ada tidak ini sudah ada rungusnya dan Anda bisa dapatkan file excel ini pada template yang di pekerjaan konstruksi di video saya yang template pekerjaan konstruksi saya masukkan template-nya ini ada di sini di link download-nya ada di situ Anda cari di sini ya file-nya ini juga di file-nya template yang file untuk Pogja ada di Anda cari ada template-nya ada di situ semua ya oke kemudian wajaran harga sudah kemudian kita bicara harga timpang evaluasi harga satuan timpang dilakukan untuk harga satuan pada kontrak harga satuan atau item pekerjaan dengan harga satuan pada kontrak gabungan dengan keturunan seperti berikut jadi evaluasi harga satuan timpang hanya untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan yang di bagian satuannya saja ya harga satuan timpang tidak untuk lamsan di sini jelas dilakukan untuk harga satuan pada kontrak harga satuan atau item pekerjaan dengan harga satuan ya dan nanti ada di sini ya ada keterangan di sini kalau memang ada yang di atas 110% maka ada berarti ada potensi timpang ya ada potensi timpang ya tinggal ini berapa persen ya berapa persen maka itu nanti ada potensi timpang yang belum tentu dikatakan timpang nah berita acaranya seperti ini sebentar harga satuan nah ini dia jadi di berita acara kan ya seperti ini ya contohnya ini contoh sekilas berita acara harga satuan di atas 10% nah di sini ya nah ini contohnya ya ini contohnya ada dua barang yang di atas 110% kemudian diklarifikasi mereka menjelaskan bahwa ini mereka mengambil dari sini ditambahkan perpajangan keuntungan dan sebagainya kemudian disimpulkan bahwa itu dinyatakan tidak timpang ya dinyatakan tidak timpang jadi di sini bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa harga satuan penawaran yang nilainya di atas 110% dari harga satuan yang tercantum dalam HPS telah dilakukan klarifikasi dengan tentuan apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tidak timpang dinyatakan tidak timpang dibunyikanlah di sini tidak timpang seperti itu namun apabila harga satuan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak sesuai dengan harga pasar maka harga tersebut dinyatakan timpang dan dibunyikan timpang di sini nah kalau dinyatakan timpang maka lakukanlah berita acara yang satunya lagi nah ini dia berita acara klarifikasi harga timpang ya klarifikasi harga timpang di sini dengan hasil yaitu harga satuan sesuai dengan lampiran dinyatakan timpang kalau memang itu dinyatakan timpang di sini dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan daftar kuantitas dan harga volume itu saja konsek-konseknya cuma ini saja ya jika terjadi adendum atau penambahan volume terhadap pekerjaan yang harga satuannya dinyatakan timpang maka pembayaran terhadap volume berdasarkan harga satuan hasil negosiasi hanya itu saja dan ini dituangkan di sini kita baca sama-sama di sini ketentuannya harga satuan timpang adalah harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% dari harga satuan yang tercantum dalam HPS dan dinilai tidak wajar untuk setiap harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 100% dari harga satuan yang tercantum dalam HPS dilakukan evaluasi dan klarifikasi dilakukan klarifikasi seperti tadi itu evaluasi dan klarifikasi dilakukan dengan memeriksa koefisien atau kewajaran harga komponen harga satuan dan seterusnya dengan menjelaskan seperti itu nah apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan daftar kuantitas dan harga sama ya dengan yang template tadi jika terjadi penambahan volume terhadap harga satuan yang dinyatakan timpang maka pembayaran terhadap penambahan volume berdasarkan HPS harga satuan yang tercantum dalam HPS sama dengan yang tadi ya template yang tadi apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang harga satuan timpang tidak menggugurkan penawaran jadi apapun yang terjadi disini tadi kita ngomong tadi beberapa menit terakhir intinya tidak menggugurkan penawaran ya ya kecuali yang tadi ini ya tidak dapat dipertanggungjawabkan setelah ditanya tidak dipertanggungjawabkan nah baru ini menggugurkan penawaran ya tapi sekali lagi kalau dapat terklarifikasi mereka bisa menjelaskan maka kita tidak bisa menggugurkan ya seperti itu oke jadi itu adalah mengenai harga satuan timpang jadi memang ada dan ditambahkan kalau perlu Anda tambahkan dengan ini ya surat pernyataan jaminan pelaksanaan Anda tambahkan ini ya Anda tambahkan ini tapi ini sebenarnya untuk konstruksi ya ini tadi untuk konstruksi maka Anda dapat Anda bisa menggunakan tambahan melakukan ini untuk pernyataan tapi kalau tidak pun saya kira cukup dengan berita acara yang tadi yang timpang tadi sudah cukup bahwa untuk pegangan bahwa nanti klausul yang digunakan adalah sesuai di IKP yang tadi ya oke kemudian kita berbicara tentang perhitungan hasil evaluasi akhir HIA berdasarkan TKDN dan preferensi dengan rumus perhitungan HIA ya ini sudah ada dan saya sendiri juga cukup jarang menggunakan ini ya HIA ini koefisien preferensi rumusnya adalah 1 min kapit kali harga penawarannya harga penawarannya setelah dilakukan koreksi ya dan setelah dia lakukan evaluasi oke seperti itu dan ini jadi adalah perhitungan hasil evaluasi akhir kita tidak praktikan contohnya kemudian klausul haruf D untuk yang metode sistem nilai nah ini itu yang sistem yang yang metode yang biasa ini yang sistem nilai coba Anda perhatikan bahwa nilai harga penawaran dihitung dengan cara memberikan nilai 100 untuk harga penawaran terendah dan menghitung nilai penawaran harga peserta lain dengan menggunakan rumus harga penawaran terendah dibanding harga penawaran I ya harga penawaran HIAI kali 100% ya seperti itu NPI adalah harga penawaran terendah dibanding dengan harga penawaran peserta ya jadi yang penawaran terendah nilainya otomatis adalah nilai 100 ya ini adalah yang menggunakan sistem nilai ya dimana yang tentang yang harganya dilakukan perhitungan seperti itu ya tentunya yang harga terendah dapatkan nilai bobot yang tinggi misalnya bobotnya 20 maka dia dapat full nilai 20 kalau nilainya ya bukan yang tertinggi sudah pasti dia nilainya di bawah 20 kalau memang bobot harganya 20 ya seperti itu kurang lebih itu tentang sistem nilai ya di evaluasi harga kalau yang metode evaluasi penawaran biaya selama umur ekonomis evaluasi harganya bagaimana kita lihat sama-sama saya sejujurnya belum pernah mempraktikan ini ya ya ini kita hitung menghitung biaya operasional suku cadang pemeliharaan perawatan nilai sisa selama umur ekonomis menjumlahkan harga penawaran dengan biaya operasional biaya suku cadang biaya pemeliharaan dan biaya perawatan ya ini 4 biaya menjumlahkan harga penawaran dengan biaya operasional biaya suku cadang biaya pemeliharaan dan biaya perawatan ya dan hasil penjumlahan pada butir 2 dikurangi dengan nilai sisa pada akhir umur ekonomisnya jadi memang ini memerlukan kejujuran dari penyedia itu sendiri ya sekali lagi tadi kalau tidak jujur maka efeknya akan juga besar jadi itu tadi adalah cara penilaian untuk umur ekonomis hanya diatur seperti ini aja ya nanti praktiknya akan kita bahas di lain video ya perawatan seperti ini kita sudah tunjukkan klausul huruf F penting diperhatikan untuk metode evaluasi sistem harga terendah sekarang yang terendah ya tadi yang setelah nilai sudah nomor ekonomi sudah sekarang yang terendah apabila dari tiga penawaran terendah setelah koreksi harimatik ya ada yang tidak memenuhi evaluasi harga maka POKJA dapat melakukan evaluasi terhadap penawaran terendah hasil koreksi harimatik berikutnya kalau ada dimulai dari evaluasi administrasi dulu ya dimulai dari kualifikasi administrasi dulu oke seperti itu nah sekarang klausul nomor 28 tentang e-reverse auction apabila hanya dua peserta yang lulus evaluasi teknis maka peserta diminta menyampaikan penawaran e-reverse auction dengan cara menyampaikan penawaran harga lebih dari satu kali e-reverse auction dan lebih rendah dari harga penawaran sebelumnya nah POKJA memilihan mengundang peserta melakukan e-reverse auction sesuai dengan jadwal dan dalam kurun waktu yang ditetapkan caranya adalah kalau memang harus ada e-reverse auction maka jadwalnya harus dipercepat ke tahap penetapan pemenang ya terpaksa seperti itu ya kalau ada refresh auction maka harus dipercepat ke jadwal penetapan pemenang supaya Anda bisa mengundang ya supaya Anda bisa mengundang yang di klausul 28.2 tadi karena kalau tidak Anda juga bisa mengundang dan Anda jangan mengundang mendadak ya hamil satu hari sebelumnya untuk besok ya nah beserta menyampaikan harga penawaran melalui fitur pada aplikasi SPSA atau sistem pengaman dokumen berdasarkan alokasi waktu atau secara real time setelah batas akhir penyampaian penawaran harga secara berulang maka sistem akan menginformasikan peringkat berdasarkan urutan posisi penawaran dalam hal beserta tidak menyampaikan penawaran harga secara berulang dia diam saja tidak dia tidak menurunkan dia tetap diam saja maka sistem akan memasukkan harga penawaran awal dan ditetapkan sebagai harga penawaran secara berulang ya jadi dalam e-reverse auction boleh gak beserta tidak tidak merubah penawarannya boleh diem aja sudah apalagi kalau besisinya sudah rendah ya diem aja ya seperti itu bisa ya oke sekarang keklai sul nomor 29 29 penantapan calon pemenang ketentuannya ya ketentuannya disitu disini penantapan calon pemenang berdasarkan pada metode evaluasi yang telah ditetapkan ya apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan calon pemenang yang akan melewati masa berlaku penawaran yang ditetapkan dalam dokpil maka Pogja melakukan konfirmasi kepada seluruh calon pemenang untuk memperpanjang masa berlaku penawaran sampai dengan perkiraan jambal peneratangan kontrak dan dituangkan dalam berita acara calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku penawaran dianggap mengundurkan diri dan tapi tidak dikenakan sanksi ya seperti itu jadi kalau buat jatuh menanya evaluasinya panjang sampai waktunya melebih waktu dari masa berlaku penawaran ya maka anda harus meminta pemperpanjang makanya kalau saya lebih suka masa penawaran itu adalah 30 hari itu mestinya cukup lah ya kalau evaluasi sampai melihat itu berarti evaluasinya cukup panjang berarti ya sejauh ini saya belum pernah kekurangan waktu evaluasi ya cukup waktunya ya 30 hari jangan waktu berasa berlakunya penawaran cukup 30 hari kalau saya ya tapi anda terserah tidak diatur waktunya ya untuk evaluasi sistem nilai dihitung nilai kombinasi antara nilai teknis dengan nilai harga dengan cara menghitung nilai teknis masing-masing peserta dengan mengalihkan nilai penawaran teknis dengan bobot teknis yang tercantung dalam LDB ya seperti itu nilai penawaran teknis kemudian menghitung nilai harga masing-masing peserta dengan mengalihkan nilai penawaran harga dengan bobot harga yang tercantung jadi kalau yang A adalah nilai penawaran nilai penawaran teknisnya nilainya berapa skornya kalau B adalah nilai dari penawarannya itu sendiri dan kemudian menghitung nilai kombinasi dengan menjumlahkan nilai teknis dan nilai harga ya jadi seperti ini rumusnya ya nilai kombinasi adalah nilai teknis kali bobot teknis plus nilai harga kali bobot harga ya penetapan peringkat calon pemenang disusun berdasarkan nilai kombinasi tertinggi ya seperti itu untuk metode evaluasi penerang selama umur ekonomis penetapan harga peringkat calon pemenang disusun berdasarkan biaya selama umur ekonomis yang terendah ya setelah ditambahkan biaya-biaya tadi ya perawatan seterusnya tadi yang terendah itulah yang menang ya untuk metode evaluasi harga terendah bagaimana mudah ya penetapan peringkat calon pemenang disusun berdasarkan harga penawaran terendah ya atau HIA terendah bisa apabila terdapat dua atau lebih penawaran dengan HIA yang sama penawar dengan TKDN terbesar ditetapkan sebagai calon pemenang jadi kalau yang mengenang HIA misalkan ada dua yang sama maka pemenangannya adalah yang TKDN-nya lebih besar seperti itu di 29.2 diatur disini kalau memang dengan bobot maka dia harus diatur disini ya bobot sebagian tercantung dalam LDP ditentukan disini bobotnya jadi kalau bobot teknis itu adalah 60-70 bobot harga adalah 30-40 jadi 70-30 misalkan 60-40 ya seperti itu 70-30 atau 60-40 biasanya yang sering dipakai ya yang sering dipakai oke jadi jangan melewati bobot yang disini ya rinse yang disini karena ini sudah ditentukan di standar dokumennya seperti ini ya bobotnya nah sekarang kita ke 3-31 30 ya pembuktian kualifikasi pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang pembuktian kualifikasi dilakukan di luar aplikasi SPSE ya dalam pembuktian kualifikasi POGJA tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila data kualifikasi peserta sudah terverifikasi dalam sikap jadi kalau sudah terverifikasi saya contohkan seperti ini ya sudah terverifikasi dalam sikap contohnya seperti ini nah sudah terverifikasi seperti ini maka tidak perlu menurut IKP ya menurut IKP tidak perlu dilakukan pembuktian kualifikasi lagi ya ini sudah terverifikasi di sikap maka menurut IKP ya ini dalam pembuktian kualifikasi POGJA tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila data kualifikasi sudah terverifikasi di sikap tidak perlu diminta seluruh dokumennya dibuktikan tidak perlu yang sudah terverifikasi hijau ya dalam hal peserta dalam hal terdapat data kualifikasi penyedia belum terkualifikasi di sikap maka pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara mengundang dan mencocokkan data pada informasi form isian elektronik data kualifikasi dengan dokumen asli dokumen asli dan meminta rekaman dokumennya ya minta kopinya ya dokumen asli jadi kalau memang memang belum terkualifikasi di sikap dalam hal data kualifikasi belum berdapat jadi begitu kemudian apabila diperlukan POKJ melakukan verifikasi dan atau klarifikasi kepada penerbit dokumen aslinya kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran lokasi silahkan dilakukan lakukan itu ya apalagi kalau memang perusahaan yang belum dikenal belum pernah berkontrak atau belum pernah mengikuti tender di instansi anda ya sebaiknya didatangi ya dan sampai nanti penyedilinya ternyata kantornya dibawa pohon nah oke ya apabila tidak peserta melulus pembuktian maka sudah tendernya gagal apabila calon pemenang tidak hadir pada pembuktian kualifikasi dengan alas yang tidak diterima peserta dianggap mengundurkan diri maka dibatalkan sebagai calon menang dan dikenalkan sanksi daftar hitam ya ini hati-hati ya dihati-hati dengan ini makanya oleh karena itulah kalau kita mengundang buktian se-flexible mungkin dan berikan kelangsung apabila anda tidak hadir pada batas waktu yang ditentukan maka anda dibatalkan sebagai calon pemenang dibatalkan sebagai calon pemenang dan dikenalkan sanksi daftar hitam ya dituliskan seperti itu supaya tidak ribut di belakang dan berikan space waktu yang cukup ya lihat-lihat lokasinya ya seperti itu oke kemudian 31 dan 31 disini pemenang terdiri dari pemenang pemenang cadangan 1 pemenang terdiri pemenang pemenang cadangan 1 pemenang cadangan 2 dan pemenang cadangan ditetapkan apabila ada ya penentang pemenang pada pengadaan disesuai dengan SDP jadi siapa memutuskan disini apakah diisi oleh POKJA atau PAKPA ya seperti itu penentang dilakukan berdasarkan beringkat calon pemenang ya untuk penentang pemenang dengan nilai paku angkat di atas 100 miliar POKJA mengusulkan kepada penentang pemenang kepada PAKPA melalui UKWPJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP ya POKJA melalui UKWPJ ya ditembuskan kepada PAKP dan APIP PAKPA menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan usulan POKJA apabila PAKPA tidak sependapat nah ini ya kalau di atas 100 miliar bisa tidak sependapat terhadap usulan POKJA maka PAKPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan dan menyatakan tender gagal jadi ini powernya kalau tender di atas 100 miliar PAKPA bisa menolak ya dengan PAKPA menyampaikan surat penetapan pemenang atau penolakan pada UKBPJ paling lambat 14 hari kerja setelah usulan penetapan pemenang diterima dalam hal PAKPA tidak memberikan keputusan maka PAKPA dianggap menyetujui usulan POKJA pemilihan poinnya apa poinnya kalau PAKPA diam saja tidak mengambil keputusan apapun misalnya seperti itu maka dianggap PAKPA menyetujui hasil keputusan POKJA ya jadi tidak belum memulai suat apapun diam saja juga tidak apa-apa PAKPA maka berarti sudah dianggap menyetujui keputusan POKJA cuma ya waktunya lama ya 14 hari yang buang waktu dalam hal PAKPA tidak sependapat selanjutnya UKBPJ memerintahkan POKJA bersangkutan untuk menindah lanjut penolakan tersebut jadi ini sangat kritis sensitif POKJA membuat berita acara hasil pemilihan isinya adalah ini tidak perlu kita bahas evaluasi penawaran berisipat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang sampai dengan pengumuman pemenang setelah pengumuman pemenang anda bisa bahkan anda bisa melihat secara bebas disini tanpa login anda bisa melihat dicari paket bebas paket-paket yang sudah selesai pun anda bisa lihat disini pengumuman pesertanya siapa hasil evaluasi alasan gugur juga ada disini alasan gugur disebutkan pemenang siapa pemenang berkontrak siapa tidak rahasia kalau sudah penetapan pemenang pengumuman pemenang POKJA pengumuman pemenang dan pemenang jadangan 1 dan 2 apabila ada melalui aplikasi SBC dan itu otomatis ya otomatis disini otomatis disini pengumuman pemenang melakukan misalkan seperti ini pengumuman pemenangnya ada disini pengumuman pemenang sudah terkirim sudah otomatis disini maka akan terkirim pengumuman sanggah bersama menyampaikan penawaran dapat menyampaikan sanggah sanggah diajukan oleh peserta meliputi kesalahan dalam melakukan evaluasi atau penyimpangan terhadap ketentuan di profesor 16 atau rekayasa terus kongkolan atau penyalah gunaan pemenang bisa silahkan waktunya adalah 5 hari kerja sanggah POKJA wajib memberikan jawaban melalui SBC 3 hari kerja apabila sanggah dinyatakan benar maka POKJA melakukan evaluasi penaran ulang atau penyambilan penaran ulang atau tender ulang seperti itu dalam hal terjadi keadaan kahar atau gangguan teknis yang menyebabkan peserta pemilihan tidak dapat menyampaikan sanggah maka melalui SBC dan atau POKJA pemilihan tidak menyampaikan jawaban sanggah maka dapat dilakukan di luar jadi kalau ada gangguan teknis kalau sanggah melalui email sanggah disampaikan tidak melalui SBC bukan dikenalkan adanya keadaan kahar atau gangguan teknis atau disampaikan kode PAKPA PPK dan atau APIP atau disampaikan di luar masa sanggah dianggap sebagai pengaduan serta diproses bagaimana penanganan pengaduan jadi di luar masa sanggah itu adalah pengaduan dan yang bisa menyalakan sanggah adalah yang memasukkan penawaran saja ya serta yang menyampaikan penawaran ini kuncinya disini peserta yang menyampaikan penawaran artinya adalah peserta yang tidak menyampaikan penawaran tidak dapat menyampaikan sanggah ya begitu oke kemudian berikut-berikutnya ini adalah terkait dan bergagal dan seluruhnya nanti akan ada part berikutnya ya akan ada part berikutnya yang part penutup yang sebentar saja sehingga kita sebentarkan dan bagian dari hampir-hampir pelaksanaan kontrak yang akan sendirikan di bagian terakhir nanti kita sudahi yang bagian yang ketiga ini semoga ini bisa bermanfaat dan seperti biasanya dalam mengejutkan bidang pengadaan niatkanlah ibadah dan amal jariah agar diri kita terjaga dari segala keserakaan terima kasih selamat pengadaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati